Hai hai, selamat datang di channel Awe Mendo Ladies, siapa nih yang selalu ingin menjadi pusat perhatian? Drama Queen atau Ratu Drama adalah sebutan bagi orang yang memiliki sifat berlebihan dalam memandang atau menghadapi suatu hal Dan selalu ingin menjadi pusat perhatian Nah, seorang Drama Queen juga menganggap bahwa dirinya adalah tokoh utama drama dan harus bertingkah layaknya tokoh drama Hal lainnya yang paling terlihat dari kepribadian Drama Queen, yaitu selalu membesar-besarkan masalah Misal, masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan kepala dingin harus dibuat rumit oleh si pelaku Drama Queen ini Sifat Drama Queen ini merupakan sangat tidak dewasa ladies Dilihat dari cara penyelesaian masalahnya atau cara dia memandang masalah Karena kehidupan realita yang dijalani bukanlah layaknya drama yang ada dalam pikiran pelaku Drama Queen Menjalani kehidupan yang keras dan tidak selalu mulus dibutuhkan sikap dewasa Agar kamu sigap menghadapi masalah dan lebih bijak menyelesaikannya bukan malah ngedrama yang tidak akan menyelesaikan apapun Yang hanya membuatmu lelah sendiri dan memberikan aura negatif ke orang-orang di sekelilingmu Pelaku Drama Queen biasanya juga tidak menyadari kalau memiliki sifat ini Yang lebih merasakan hal ini adalah orang di sekelilingnya Yang bisa saja kesal dengan sifat si Drama Queen yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dan sifat tersebut memang cukup mengganggu Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya ladies Agar selalu update seputar dunia cewek Awedok akan membagi tips agar kalian yang memiliki kecenderungan sikap drama Queen ini bisa dikurangi dan dapat menjadi pribadi yang lebih dewasa 1. Berpikir sederhana Berpikir sebelum bertindak akan mengarahkanmu menjadi lebih bijak dalam setiap keputusan untuk mengambil tindakan yang tepat Hal ini juga akan mengurangi sifat dramamu yang seolah melebih-lebihkan masalah 2. Cobalah mulai dengan berpikir sederhana Bahkan untuk masalah yang besar sekalipun, cobalah memandangnya dengan cara yang lebih sederhana Maka penyelesaian pun akan mudah Yang besar itu hanya ketakutan yang belum tentu akan terjadi di masa depan Misalnya ada deadline yang harus diselesaikan dalam waktu dekat Sementara kamu punya pekerjaan lain yang belum diselesaikan juga Tapi responmu terlalu ngedrama seolah-olah kamu adalah tokoh yang paling menderita dan tersakiti Padahal kamu kan bisa melihatnya dari cara sederhana Jika ada deadline maka kerjakan dulu prioritasmu 2. Fokus pada tujuan hidup Sadarlah kalau kamu tidak hidup dalam drama Dan sadarlah bahwa setiap orang yang hidup punya tujuan Mulailah fokus pada tujuan hidupmu Berhentilah berpikir kamu adalah tokoh dari drama cerita dongeng Tegaslah pada dirimu sendiri untuk mencapai tujuan hidupmu Kamu membutuhkan strategi dan planning yang matang bukan dengan ngedrama Kalian bisa memulai dengan membuat planning apa saja yang harus kamu kerjakan Lakukan sedikit demi sedikit Lakukan hal ini akan membuatmu mengurangi sikap Ngedrama dan cenderung lebih dewasa Karena cara pandangmu juga akan berubah Kamu akan menjadi seseorang yang lebih memiliki tujuan 3. Hargai orang di sekelilingmu Pembicaraan tidak bisa hanya satu arah yaitu fokus pada kamu seorang Orang lain tidak akan nyaman dengan sikapmu Bahkan lebih buruknya mereka akan cenderung menjaga jarak darimu Karena sudah terlanjur tidak nyaman dengan komunikasi yang hanya berfokus pada dirimu sendiri 4. Orang lain juga ingin didengarkan Kamu bisa kok mengurangi sifat keegoisanmu dengan mulai lebih peka Dan melatihnya dengan mendengarkan orang lain kemudian meresponnya Bangunlah komunikasi yang menyenangkan dengan saling mendengarkan dan saling merespon Pada dasarnya orang-orang tidak akan peduli dengan ceritamu Tapi jika kamu mau mulai terlebih dahulu menghargai orang lain dan merespon baik Maka kamu juga akan mendapatkan perlakuan yang sama 4. Fokus pada solusi Melarikan diri dari masalah bukanlah hal yang mejak Sifat melarikan diri ini biasanya dilakukan oleh para pelaku drama queen Misalnya pada masalah hubungan romansanya dengan pasangan Merasa sedang dalam drama ketika ada masalah Si pelaku drama queen akan lari berharap akan dikejar-kejar dengan pasangannya Pasangan yang serius akan memilih cewek yang tidak ngedrama Karena sikap ngedrama bagi si pasangan bukanlah sikap cewek dewasa Yang bisa diajak untuk hal yang serius Karena itu ketika ada masalah Lari bukanlah penyelesaian Tapi fokuslah pada solusi Mencari jalan keluar bersama-sama dengan membicarakannya baik-baik Nah ladies Itu tadi tips-tips dari Aleledog Simple kok Karena ladies gak sulit dipahami Semoga bermanfaat ladies Thanks for watching